Allah berikan kita hawa nafsu kepada lawan jenis. Kita mau lihat, kita mau cium, kita mau sentuh. Allah kasih potensi, lalu Allah larang. Allah ciptakan perempuan untuk laki-laki tapi gak boleh sentuh ya. Boleh sama sekali, gak ada caranya. Maka mungkin ini rumit, pasti orang akan melanggar. Karena bergurut dalam jiwanya. Tapi enggak kok, ada perempuan dan laki-laki. Boleh, diajarkan. Nikah. Akad nikah, dua saksi, gampang. Lamar, ditolak lamar yang lain, kan gitu. Tolak lagi lamar yang lain. Ada miliaran manusia. Gak mungkin. Subhanallah, ulama mengatakan dengan kuasa Allah, sejelek apapun manusia itu, Allah akan buat ada manusia menyukainya. Kalau dia botak misalnya. Maka teman-teman yang botak. Maka Allah akan utus perempuan yang suka botaknya itu. Kuasa Allah. Orang ini pendek, ada Allah yang suka pendeknya. Allah utus orang itu. Makanya kita temukan ada orang cacat, ada istrinya. Ada perempuan yang kurang-kurang, ada suaminya. Kuasa Allah s.a.w. Allah akan utus. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir, karena yang ciptakan. Kita Allah. Maka Allah akan utus yang cocok buat kita. Sudah selesai, seperti itulah. Jadi kita jangan sampai bersangka baru sama Allah. Semuanya aman. Aman saja. Tinggal berada di realnya. Dan jangan keluar dari situ, teman-teman sekalian. Gak ada gunanya keluar dari jalur keimanan. Gak ada ketenteraman. Abu Hurairah juga mengatakan riwayat, kami tengah berada di sisi Nabi S.A.W. lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi S.A.W. bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahannam sejak 70 tahun dan kini sampai di dasarnya. Jadi sangking dalamnya neraka jahannam itu. Orang jatuh saja dari lembah ke jurangnya, sudah cukup untuk remuk. Bagaimana dengan dalamnya 70 tahun? Jadi jangan konyol, teman-teman sekalian. Nikmati yang halal, jauh yang haram. Nikmati yang halal. Silahkan nikah. Setelah nikah, insyaAllah, silahkan berhubungan sampai capek. Mau ciuman sampai jontor, silahkan. Mau pelukan, silahkan. Mau berhubungan biologis. Hamil, punya anak 10, boleh. Tapi jangan caranya sembunyi-sembunyi, zina. Aku takutan di bawah pohon, sembunyi-sembunyi. Ada motor lewat, tutup mukanya. Apa? Saya pernah gitu lewat di sebuah jalan di Kalibata, begitu mobil-mobil saya lewat, pada sembunyi semua. Kelihatan kayak sembunyi-sembunyi, mukanya takut ketahuan. Kenapa? Menikah baik-baik. Kalau menikah jalan, wajahnya kelihatan. Suami iya, istri iya. Bangga. Nggak ada apa-apa. Kenapa nggak lakukan ini? Gampang ditolak, saya bilang tadi. Ngamar lagi yang lain. Dan nikah dengan orang sekufu, nggak usah cewek. Yang penting namanya perempuan. Yang penting namanya laki-laki. Sama saja. Kemasannya yang beda. Sama saja. Sama-sama bisa ngobrol. Sama-sama bisa jalan. Sama-sama. Kalau tidak ada ayam, makan tempe lah. Nggak ada tempe nasi putih, makan. Yang penting laparannya hilang. Dunia sebentar kita lalui, kan? Kalau ada ayam, Alhamdulillah. Ada kami, Alhamdulillah. Kalau nggak ada, makan. Daripada mati kelaparan. Kan begitu. Jadi yang haram itu sedikit. Nggak usah khawatir. Yang halal. Kita untuk apa, teman-teman, nikmati yang haram bermaksud neraka? Sudah rumit. Orang itu haram itu selalu sembunyi, ketakutan. Setiap kali ada mencuri, misalnya buat nota palsu. Dia duduk di meja kerjanya. Begitu bosnya datang, sudah ketakutan. Padahal bosnya cuma lewat. Ada telepon buji. Wah, kita ketakutan. Jangan sampai ini. Ada orang berumahnya, takut ketahuan. Kan itu apa hidup begini? Gara-gara masalah haram. Makan roti, teman-teman, dari uang yang hasil kerja angkat batu lebih mulia. Orang makan rezeki halal, tukang batu di pinggir jalan, beli roti, makan dengan puasnya. Enak. Daripada orang makan dulu di meja beragam macam, tapi uang korupsi ketakutan sendiri. Baru makan telan sedikit daging, ini kayaknya sebentar saya dituntut nih. KPK datang nih. Ini datang, itu datang. Oh, apa-apa. Ujung-ujungnya juga kalau mati masuk neraka. Orang makan.